Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat di ptdb bumayuh terutama para pemerhati satwa dan hewan-hewan liar ketemu lagi dengan channel saya kali ini saya akan memberi makan burung pipit atau biasa disebut burung embrit tepatnya bayi burung pipit ya burung-burung ini saya dapatkan kemarin ya ceritanya saya waktu sore hari mau cari-cari makanan ya buat makan malam persiapan makan malam jalan kaki menuju ke jalan besar dan setibanya di jalan besar arah pusat kuliner daerah talok bumayuh tiba-tiba mata saya tertuju pada sekumpulan benda-benda kecil yang bergerak-gerak dan setelah saya congkok saya amati ternyata adalah anak-anak burung pipit yang kemungkinan besar terjatuh dari sarangnya di atas pohon bangga yang melintang di atas jalan raya dan sungguh sangat menyedihkan nasibnya dari beberapa ekor bayi burung pipit hanya dua ini yang tersisa terselamatkan yang lainnya sudah pada almarhum karena kepeng terlintas oleh kendaraan yang lalu-lalang ya akhirnya saya cari apa bekas air mineral ya saya kasih rumput-rumput untuk tempat dua pipit ini dan saya bawa pulang ya untuk membesarkan bayi burung pipit cukup mudah karena napakannya tidak terlalu sulit biasanya biji-bijian terutama beras atau gabah ya kali ini saya menggunakan beras yang ditumpuk tapi tidak terlalu halus sehingga burung akan cepat mudah mencerna makanan ini sebetulnya paling bagus yaitu pakai padi yang belum terlalu tua ya jadi padi ditumpuk yang belum terlalu tua di dalamnya masih agak lunak untuk jadwal makannya sendiri karena masih terlalu kecil setiap tiga jam sekali saya kasih makan ini sudah sip yang kedua ya tadi jam 8 pagi sudah saya kasih makan dan sekarang hampir jam 11 saya kasih makan lagi karena ini cepat sekali dicerna ya jadi burung pipit mudah sekali lapar dan pertumbuhan burung pipit juga cukup cepat biasanya dari pertama kali menetas sampai umur tiga minggu itu sudah siap terbang itu kalau untuk di alam liarnya yang dikasih makan oleh induknya sendiri ya tentu saja kalau dikasih makan indukan burung-burung pipit ini akan lebih cepat besar karena di dalam tembolok induknya itu ada semacam grandulai mamai ya alias kelinjar susu ya sehingga makanan sudah dicampur dengan susu dari induknya dan pertumbuhannya akan jauh lebih cepat ke biji-bijian yang diberikan kepada bayi burung pipit ini biasanya bervariasi tidak melulu beras ya kadang-kadang juga ada biji-bijian dari rumput-rumputan liar semacam cuwawut atau milet liar ya tapi kalau saya akan memberikan murni pakai beras saja karena takutnya kalau ditampakkan biji-bijian rumput liar sebenarnya ada yang beracun ya kita nggak tahu rumput macam mana yang bisa dikonsumsi oleh burung-burung liar terutama jenis burung pipit ini sebetulnya juga ada pur untuk keloloan tapi takut nggak cocok saja biasa dikasih biji-bijian dikasih pur nanti tapi takutnya akan almarhum ini saja pakai beras yang ditumpuk cepat sekali jadi ini tempoloknya ini di leher masih kosong sekarang sudah berisi inilah kegiatan yang paling menyenangkan dulu waktu kecil seperti ini memelihara burung memprit alias pipit karena apa jenis makanannya sangat mudah dan juga pertumbuhannya sangat cepat dan menyenangkan kalau dikasih makan itu tidak pilih-pilih ya langsung haplep 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 tau-tau tempoloknya itu sudah pada melar pada gede itu sudah kenyang ini kalau sudah kenyang ya tidak akan mau lagi kalau disuapin ya insya Allah nanti kalau sudah tumbuh sampai dewasa akan saya rilis lagi kalau sudah mandiri ya sudah bisa ngambil makanan sendiri tidak perlu disuapin akan saya rilis lagi karena di belakang rumah saya banyak pohon-pohon mangga dan kalau pagi sore itu banyak sekali kumpulan burung pipit nanti kalau sudah dewasa tinggal di lepas di dahan-dahan pohon mangga dia biasanya akan ikut dengan rombongan burung pipit lainnya sobat demikian tadi video saya hari ini memberi makan dua bayi burung pipit ini karena sudah lehernya sudah memungkak sudah dipenuhi oleh beras tidak akan saya kasih makan lagi walaupun itu masih mangap-mangap ya baruhnya minta dikasih makan lagi takutnya nanti kekenyangan malah terima kasih sudah gabung sampai jumpa di lain video salam lestari salam indonesia wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati